Banjir yang tak kunjung surut, yang berendam sejumlah kawasan di Kabupaten Banjar sejak pekan tadi, tak menyurutkan niat siswa dan pengajar di SDN Pematang Baru Kecamatan Marta Pura Timur untuk tetap berangkat ke sekolah. Meski tidak menggunakan sepatu lantaran akses, baik di jalan maupun di sekolah sudah terendam banjir, namun aktivitas belajar mengajar di sekolah ini tetap berlangsung. Kondisi seperti ini membuat siswa terpaksa belajar dengan kaki terendam, mengingat ujian tengah semester sudah dekat. Kepala SDN Pematang Baru Arifin mengatakan, sekolahnya memang sudah langganan di landa banjir, akan tetapi banjir pada tahun ini lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun kemarin juga kita menemukan seperti ini, tahun ini juga seperti ini. Tapi saya ya tahun ini banjirnya agak lebih parah, kemarin. Kita berharap itu mudah-mudahan beberapa hari, curah hujannya mulai dikurang, jadi tidak, apa namanya, tiraman uru, aktivitas amat untuk belajar kewujudan, belajar mengajar dan pengurus. Untuk sementara enggak ada, enggak ada dilaburkan. Ini kan sudah mendekati UTS, jadi kita buru-buru aja mudah-mudahan, apa namanya, pelajaran anak-anak seolah tidak sampai ketinggalan pelajaran. Ketinggian air di halaman sekolah mencapai sekitar 1 meter dan di dalam kelas sekitar 20 sentimeter. Namun apabila kondisi sudah tidak memungkinkan, maka kegiatan belajar mengajar terpaksa akan diliburkan. Dari Kepuatan Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, Banuatv.com melaporkan.